selamat malam hari, maafkan oke, di tanggal 24 Juni hari ini, Kak Rani bakal nge-live lagi ngobrol-ngobrol santuy menemani malam hari anda ngobrol-ngobrol all about psychology love, love, and beauty kita memang ngobrolnya santuy tapi tentu saja tetap berbobot dan mengedukasi ya teman-teman ya, dan seperti biasanya Kak Rani gak sendirian, dan hari ini Kak Rani kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat luar biasa beliau ini peraih rekor muri, saya sendiri juga belum pernah ngobrol-ngobrol secara langsung sama beliau tapi nanti kita tunggu aja ya peraih rekor muri, kemudian seorang trainer NLP teman-teman seorang hipnoterapis kemudian seorang pembicara juga dan beliau juga menguasai banyak banget deh ilmunya deh nanti kita bakal belajar aja langsung deh ya terus kemudian spesial banget karena malam ini beliau mau ngobrol-ngobrol santuy nemenin Kak Rani disini dan akan membagikan ilmu yang sangat-sangat luar biasa seperti judul yang udah Kak Rani tek di bawah, pin di bawah teman-teman bisa menyimak pola bahasa hipnotis dalam public speaking jadi kalau belajar public speaking oke mungkin itu udah biasa aja tapi kalau digabungkan dengan pola bahasa hipnotis hmm, kayak gimana ya Kak Rani juga penasaran sih yuk daripada kita penasaran selama satu jam ke depan tetap si cun, jangan kemana-mana ngeles bareng sama kita dan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan atau pingin mengajukan sesuatu request bisa langsung DM atau langsung tulis di komen di bawah ini sampai 1 jam ke depan, jam 8, sampai jam 9 oke sekarang saya bakal langsung invite aja ya siapakah dia taro nah, sudah ada siapa lagi nih yang menonton halo, samratu Aisyah halo, selamat malam ya, kita waiting dulu untuk tamu kita malam hari ini yang spesial banget ini dan luar biasa banget terima kasih banget beliau mau meluangkan waktu dan menyedujui untuk meles dari semua Kak Rani oh, seneng banget tadi kita bakal belajar bareng ya teman-teman oke, ini kayaknya sinyalnya waitingnya kok lama ya Sisi sudah gak sabar oh iya halo, Kak Rani halo, Kak Raka Dian halo, Kak Raka Dian iya, iya halo, selamat malam semuanya Halo Kak Rani ya oh, Kak Raka suaranya kayak ke feedback ya suara saya ya masuk ya iya, iya bentar, bentar oke saya menyapa masih, masih ya oke, silahkan, silahkan udah gak terlalu, Kak mendingan ada edio selamat malam masih, masih ada sedikit, Kak masih agak simpek sedikit, Kak jadi kayak keulang kembali gitu tempatnya Kak Raka oke, oke sekarang gimana masih feedback? coba ya saya tes ya satu, dua ah, sudah enggak sudah, clear oke, sip mantap ya oke, oke sip, sip Kak Raka penampilannya udah kayak magician aja nih waduh wah, magician dari mana nih ke kawasan gini doang nih yang penting kan black ya ini, ini iya, karena ngobrol santuy kan jadi setelannya setelan santuy iya, iyalah kita karena udah malam kita santuy-santuy aja tapi tetap berbubu-bubu iya, bener banget siap, siap, siap santuy tapi tetap berisi iya dong salam kenal juga nih kita baru pertama kali ngobrol ya iya, iya, bener banget nih kita udah follow-followen lama sering lihat-lihat konten-kontennya cuma baru ini yang ngobrol ya iya, 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 iya jadi buat teman-teman kita memang belum saling mengenal usaha lainnya sebelumnya ya ini baru pertama kali ini kita les bareng dan berkomunikasi bener banget jadi, jadi kita komunikasinya lewat konten ya iya, komunikasinya lewat kontennya tapi apapun itu ya it's okay karena jaman sekarang ya Kak Raka ya memang kontennya berbicara ya anak-anak muda iya, bener banget bener banget dan kayaknya juga iya, apalagi di jaman-jaman seperti ini kan betul, betul konten sangat-sangat dan Kak Raka saya merasa gini Kak Raka lewat konten itu kita bisa seperti merasa Kak, ini ya kalau pengalaman saya sih merasakan vibrasi orang tersebut apa yang message yang pengen dia sampaikan lewat konten yang dia posting gitu Kak Raka setuju gak sih? oh iya, setuju-setuju banget karena kan memang konten itu apa ya memang cara kita menyampaikan pesan gitu supaya orang lain juga bisa ikut menikmati nah makanya kadang kalau dari konten itu kita bisa ngerasa ngerasa banget juga dari gaya bahasanya dari penyampaiannya mungkin dari desainnya personalnya juga dapat banget disitu bisa oh oke oke, oke iya, iya, iya ini nanti ada kaitannya dengan tema kita gak sih Kak pola bahasa hipnotis apa itu? mungkin juga tentang konten iya, iya tentang konten itu sebetulnya juga secara gak langsung tentang sarana komunikasi menyampaikan ke dua message gitu ya Kak iya, bisa-bisa banget makanya pola bahasa ini kan sebenarnya cakupannya luas gitu Kak jadi gak cuma di dalam dunia public speaking aja tapi yang penting ada komunikasi nah disitu ada pola-pola bahasa oke yang paling banyak biasanya copywriting biasanya ini copywriting ya itu pasti menggunakan pola bahasa juga ah iya, iya iya, iya betul-betul copywriting tuh biasanya juga ini ya Kak maksudnya di dunia sales marketing ketika kita mau menawarkan produk biasa itu sangat kepake bahkan caption-caption di social media kita pun juga harus menguasai teknik copywriting itu semua ya Kak nah iya semuanya harus mencakup semuanya itu dari iya oke Kak Kak sebentar ya kembali menyapa yang sudah bergabung ya Kak Raka boleh, boleh, boleh siap, siap oke ini kita nyantai-nyantai aja nih iya, kita nyantai aja lah ya gitu kalau gak selesai nanti lanjut next session berikutnya gitu ya siap, bisa nanti siapa tau ada part 2-nya gitu kan Kak ya, part 2 biar teman-teman makin terkesaran ya Kak jangan di-advise malam ini ya Kak iya iya, bisa juga bisa iya malam Pak Raka dia dan Purani malam iya, maksudnya Kak aja lah ya kita kan masih 17-17 iya, sama-sama makanya kita aja manggilnya saling-saling manggil Kak iya dong sampai tua pun tetap dipanggil Kak kayak Kak Seto ya Kak iya iya, betul banget iya, bener-bener kayak anak-anak pramuka biasa pembina pramuka juga dipanggilnya Kak juga anak-anak gunung juga biasanya panggilnya Kak nah itu jadi itu sebagai simbol simbol apa ya simbol muda kayaknya muda, jiwa muda ya iya, berjiwa muda Dewi, DS selamat malam bagus art terus kemudian ada Fatri Mudaya ada rumah urut sinta berkas 97 lini cantik Ausanas Deki gabut di kantor dan ya Ausanas Deki oke nah Kak Raka kenalan dulu Kak Raka latar belakang sedikit kita saat ini gimana dan profesinya apa sih sekarang ini penasaran nih oke boleh boleh oke selamat malam buat teman-teman yang nonton jadi sedikit perkenalan nama lengkap saya Audira Hadian ada panjangannya sebenarnya lebih lengkap lagi cuma ntar kepanjangan Audira Hadian bisa dipanggil Audi atau Dion biasanya oh Raka Dian kok bisa jadi jauh kan panggilan ke teman-teman biar akrab jadi Diannya di play setting jadi Dion Kak soalnya soalnya dulu ya dulu ini sebenarnya ada sejarahnya dulu dulu waktu jaman-jaman sekolah sebenarnya gak begitu suka dipanggil Audi gitu kan nama depannya Audi karena agak nama-nama cewek sedangkan Rahadian kalau dipanggil Dian kan juga nama cewek jadi di play setting jadi Dion biar biar coba banget jadi akhirnya lebih akrab ke teman-teman manggilnya Dion gitu soalnya ini Audi nama cewek Dian juga nama panjangnya siapa Kak Raka Audi Rahadian Adiatama panjang banget lalu Kak kegiatan saat ini profesi kegiatan saat ini lebih ke fokus di dunia training public speaking tapi khusus di bidang hipnosis dan NLP jadi jadi selain selain dapat rekor muri saya juga salah satu corporate ambasadornya Miss Mary Riana wow untuk di tahun ini wow oke corporate ambasador itu berarti seperti apa sih Kak diceritain sedikit dong seperti brand ambasadornya jadi beberapa tahun yang lalu ada seleksi tahun lalu sih seleksinya tahun lalu seleksinya akhirnya ada seleksi beberapa tahap dan di awal tahun ini tadi saya dinyatakan lulus sebagai corporate ambasadornya jadi corporate ambasador ini juga seperti komunitasnya Miss Mary jadi setiap tahun akan ada angkatan-angkatan baru dan corporate ambasadornya ini komunitas-komunitas yang ditraining langsung sama tim-timnya Miss Mary gitu wow gimana tuh Kak pengalamannya ditraining langsung sama timnya Miss Mary menyenangkan sih jadi dapat apa ya dapat hal-hal baru dan relasi baru yang ibaratnya ini kan ngumpul dari mana-mana latar belakang keilmuannya dari berbagai bidang dan itu asik bangetnya disitu kita bakal bisa sharing lebih dalam lagi saya tuh kalau lihat vibrasinya Kak Raka positif banget gitu loh sama-sama positif kita karami oh iya positif itu positif ya jangan jadi terus aja ya jadi makin kuat dong nggak positif kali positif makin kuat iya dong jadi kalibrasinya semakin besar gitu ya nah bener banget tapi kalau saya tuh kalau lihat sekilas di profile instagramnya Kak Raka selain peraih rekor tapi juga kan menguasai NLP dan hipnoterapi betul ya Kak ya iya betul-betul iya oke itu awalnya kayak gimana sih Kak maksudnya menekuni banyak bidang sekaligus tapi juga public dan kemudian akhirnya bisa mengkombinasikan semua ilmu itu gitu loh Kak itu kalau bisa dibilang banyak bidang emang emang kelihatannya banyak cuman sebenarnya agak satu arah sih ada benang merahnya disitu jadi pertama kali ya pertama kali sebenarnya di dunia entertain Kak jauh lagi kan beda kan di dunia entertain awalnya magician bukan iya betul magician awalnya itu awal banget tahun 2009 oke oke ya nah itu itu dari tahun 2009 dari tahun 2009 belajar magic-magic dan manggung-manggung tapi lebih tertarik untuk berdalam tentang hipnosis hipnosis status hipnosis jadi akhirnya belajar hipnosis sering manggung-manggungnya akhirnya beralih dari magic jadi status hipnotis jadi menghiburnya dengan teknik-teknik hipnosis gitu kayak mungkin teman-teman pernah lihat mungkin Pamir Rafael atau Ferdian biasanya seperti itu jadi dari magic beralih ke hipnosis dari situ akhirnya ternyata hipnosis ini kalau dikembangin lagi lebih banyak apa ya lebih banyak manfaatnya bukan cuma di dunia hiburan gitu bisa untuk terapi dan pengembangan diri nah akhirnya mulai lagi merangkap di situ belajar hipnosis belajar ke level lebih atasnya lagi hipnoterapi akhirnya dari di 2010 sudah mulai belajar hipnoterapi jadi secara secara awal belajarnya untuk hipnoterapi saya baru belajar di tahun 2010 dan sampai sekarang masih diterapkan ya berarti ilmu hipnoterapinya ya pak iya masih cuma kalau belakangan ini lebih sering ke sebagai pembicaranya gitu jadi dari jadi dari ini kak dari ini dari entertain sering manggung-manggung hipnosis dan akhirnya terapi akhirnya sering diundang untuk jadi pembicara untuk bahas masalah-masalah hipnosis dulu di Kalimantan dulu saya di Kalimantan dulu oh dulu di Kalimantan Kalimantan mana kak? Kalimantan Timur dulu di Samarinda aslinya dari Kalimantan asli Kalimantan tapi sekarang asli Kalimantan di Bandung sekarang oke luar biasa nih sekilas pengalamannya aja udah menginspirasi ya menjelajah ya menjelajah kemana-mana iya betul-betul kak terus kemudian video yang saya lihat lagi meraih rekor muri apa itu? itu apa sih ceritanya? itu di tahun 2018 kemarin ada salah satu lembaga yang dia memang mengadakan sebuah event untuk mengadakan memecahkan rekor muri itu waktu itu menghafal ensiklopedia Karani jadi dia mengadakan sebuah event untuk menghafal ensiklopedia dengan peserta terbanyak saya mendaftar disitu jadi peserta juga dan akhirnya dites kita dites semuanya dites dan saya lolos dapat penghargaan rekor muri jadi sebetulnya pengharganya untuk pribadi atau untuk semua pesertanya atau bagaimana kak? eventnya itu menghafal ensiklopedia terbanyak dengan peserta terbanyak dan itu 100 orang tapi 100 orang dibagi 4 ensiklopedia tebal gitu kak kurang lebih ensiklopedianya satu ensiklopedia segini dan itu ada 4 dibagi 100 orang secara menghafalnya gimana? pasti ada teknik khususnya sebenarnya kalau menghafal ada teknik-teknik khusus benar banget ada teknik-teknik khusus kalau menghafal jadi saya saya belajar teknik-teknik khususnya itu juga nah kebetulan kan dulu waktu masih memang dari awal-awal di bergelut di dunia training memang sudah ada teman yang memang fokus di bidang memorizing teman yang memang bergerak di bidang saya ingat saya sempat belajar ke beliau juga belajar otodidak juga dan dari berbagai sumber akhirnya pas ada event itu coba deh itu event pertama itu kak jadi setelah event justru event itu yang pertama kalinya saya ikut sebelum kompetisi-kompetisi memory jadi setelah event itu baru saya ikut olimpiade-olimpiade oh jadi memang terus kemudian menggeluti bidang memory-memory juga ya kak ya iya iya jadi memang sering ikut olimpiade-olimpiade dan setelah selama ikut selalu mendapat peringkat sih wow keren-keren-keren nanti kepan-kapan boleh berbagi tipsnya ya kak ya oh boleh-boleh-boleh ntar di live yang next time kita bahas tentang memorizing iya iya oh boleh banget ini juga terutama untuk teman-teman mahasiswa nih kak Raka karena kak Rani kan juga ngajar teman-teman mahasiswa psikologi ini kan banyak banget yang memory itu salah satu matang kuliah ya di dalam ilmu psikologi nah iya saya kan sering penasaran gimana sih caranya meningkatkan memory secara maksimal maklum lah orang yang sekarang udah 20-30 udah pelupa gitu loh kak ada-ada banget kak dan itu memang semua orang bisa pelajari teknik-tekniknya kak wow oke-oke ya-ya sip mantep banget kak sebelum kita lanjut lagi saya kembali menyapa dulu ya kak eh kasihan itu boleh boleh silahkan 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 oke terus ini tadi ada Banyak ini antusias banget Antusias ini Bintang tamunya spesial banget Soalnya didatangkan dari Jauh banget Didatangkan via online Ya via online Ada DDR21 Rizka MO5 Nama-namanya kayak gini Lailia Fit Firman Amiruddin Kemudian Firman Amiruddin Oh gitu Hendranul Salim Muklim S Stella D.Y Wele Barseba Cikal Fatil Hai Kak Berta Rahayu-hayu Ini masis wawenaki juga nih Dua nya Kak Kapten Terus SXT Farhan 01 Andre Erlangga Kata Mbak Indah Halo Kak Rani Keren banget Kak Ya terima kasih Terus ada Andika 467 Mau hai junior Dekasi Reggar Hai juga Jambiah 45 Edwin Firman 17 Ya Itu Kak Yang bergabung malam ini Banyak-banyak Banyak ya Tapi tuh saya penasaran banget Itu banyak banget Yang saya pengen tau Dari gali Lebih banyak ya Kak Raka ya Apa itu Kak Boleh-boleh Terutama Ini loh Kak Kita kan memang malam hari ini Kan mengangkat tema Secara khusus Mengenai public speaking Ya Kak Raka ya Mungkin public speaking Ini kan memang Salah satu ilmu yang memang Banyak sekali Digemari oleh Terutama anak-anak Buddha Anak-anak millennial Karena skill public speaking Kan sekarang Memang penting sekali Ya Kak Dikuasai oleh semua usia Ya bener Apalagi di jambah seperti sekarang Ternyata Kemampuan akademis aja Kan tidak cukup Hanya Kita punya Gelar Sangat kurang Sangat kurang sekali Dan Reaksi Public speaking Ini kan termasuk Salah satu soft skill Yang wajib dikuasai Ya kalau saya bilang Sudah dari berapa era Wajib sih Wajib Wajib Nah Kak Raka Saya sendiri kan Seringkali Menjadi pebicara Ataupun Mengadakan pelatihan Public speaking Tapi Kemarin Karena berpola politik Kayaknya public speaking Kalau ditambah dengan Pola bahasa Menghipnotis Ini akan jadi sesuatu Yang berbeda Gitu kan ya Kak Ya Iya benar benar Mungkin Anda bisa Belajar dimanapun Tapi kalau yang Dengan pola Bahasa Menghipnotis Mungkin Ya Bagaimana orang Akan bisa mengajakannya Gitu loh Kak Benar 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 Filosofinya Kayak gimana sih Maksudnya Pola bahasa Hipnotis sendiri Seperti apa Dan bedanya Dimana sih Kak Nah jadi gini Ketika kita berkomunikasi Ini di luar Public speaking dulu ya Jadi kita masuknya Ke dasar banget Ke komunikasinya ya Nah Bahasa Bahasa komunikasi itu Yang harus kita pelajari dulu Cara kerja otak dulu Kak Cara kerja otak kita Sebenarnya cara kerja pikiran Ada dua Pikiran sadar Dan pikiran bawah sadar Kalau di dunia Hipnosis yang saya pelajari Kan seperti itu basicnya ya Nah Pola bahasa Hipnosis ini Maksudnya Pola bahasa Yang bisa masuk ke Langsung ke pikiran bawah sadar Lawan bicara kita Tanpa terlalu dikritisi Nah Kendara ketika orang Ber Apa ya Melakukan presentasi Public speaking Kan biasanya kan Kita cuma berani nih Berani Berani melakukan public speaking Berani bicara di depan umum Tapi kan belum tentu Apa yang kita sampaikan itu Bisa diterima sama orang lain Gitu Kak Nah jadi Menggunakan pola bahasa ini Gimana sih Supaya ide-ide kita Apa yang kita sampaikan itu Lebih mudah diterima oleh orang lain Gitu Jadi sebenarnya disitu Filosofinya Supaya Supaya kita gak cuma berani bicara Kita gak cuma Ngatasin gugupan Ngatasin gugupnya Tapi kita bisa dengan mudah Menyampaikan sebuah informasi Dan itu diterima Gitu Oke Oke Seperti itu Contoh Contoh pelaksananya Seperti apa Kak Contoh pelaksananya Ini kita ambil contoh Yang Yang ini aja deh Yang ringan-ringan mungkin ya Yang gak Gak di public speakingnya Tapi di pergaulan Pernah gak misalnya Kalau ada temen yang traktir Mungkin Biasa anak-anak kampus Eh nih Gue bayarin deh Mau minum es jeruk Apa es teh nih Kita tadinya mau mikir yang mungkin Jus-jus yang mahal-mahal Tiba-tiba ditawarinnya Es jeruk apa es teh Kita gak jadi mikir yang mahal Gitu Jadi es jeruk Es teh Yaudah es jeruk aja deh Gitu Ini salah satu pola Bahasa hipnosis sebenarnya Ini salah Jadi Kalau yang tadi Saya contohkan Itu namanya Double bind Double bind ini Artinya Ketika kita menyampaikan Sebuah maksud Sebuah tujuan Ataupun pilihannya Orang itu Hanya memilih Satu maksud itu Tadi Jadi misalnya Dibawa ke restoran nih Ini mau minum apa nih Es teh apa es jeruk Jadi yang mungkin tadinya Mau beli makan yang mahal-mahal Mau beli minuman yang mahal-mahal Dia cuma pilih minuman-minuman murah aja Misalnya Jadi kita udah Udah apa ya Udah mensugesti dia Memberikan pilihan Supaya dia pilih yang ini aja deh Gak usah pilih yang lain gitu Itu contoh sederhananya banget Kita mengarahkan Supaya pilihan itu Gak jauh-jauh dari yang kita tawarkan Intinya gitu ya kak ya Iya bener banget Itu salah satunya Itu kan Sering banget juga misalnya Itu Tapi kelihatannya sederhana Tapi ketika kita salah menggunakan teknik Itu bisa Bisa ini juga kak Bisa fatal juga Dalam artian untuk misalnya marketing nih Dalam misalnya untuk penerapannya di marketing ya Bukan di Bukan di Public speaking aja Di marketing misalnya Dia nawarin barang Nih Mau beli barangku atau enggak nih Itu kan dua pilihan tuh Mau beli atau enggak Cara psikologis Dalam Dengan berespon cepat kan Kita pasti mikir tuh Beli enggak Beli enggak Beli enggak Cuma dua pilihan Tapi kalau kita nawarin dua barang yang sama Mau beli yang ini atau yang ini Mau beli yang harganya 50 ribu Apa yang harganya 200 ribu Kan apapun pilihannya dia tetap beli Terus secara singkat dia akan berpikir Oh yang murah aja deh Yang 50 ribu aja gitu misalnya Wah ini ilmunya kepake sekali Di dalam setiap bidang Profesi apapun sebetulnya ya kak ya Profesi apapun sih makanya Nah misalnya di public speaking Selesai trainer Selesai trainernya yang ngasih materi Kan bisa aja nanya Jadi gimana Materi tadi menyenangkan atau menarik Misalnya Mau enggak mau kan dia akan Akan tersimulasi untuk menjawab Salah satunya Walaupun jawabannya ya sama kan maksudnya kan Seperti itu kak Tapi pola-polanya banyak ya kak Ini hanya salah satu polanya saja ya Masih banyak yang lain Banyak banget Mungkin malam ini juga kita Enggak akan bahas semua Karena saya cuma akan share beberapa Karena akan banyak banget Kalau dibahas itu Jadi kita share beberapa Tapi ini udah powerful banget gitu Bisa dipakai di segala bidang Karena kan ketika kita berbicara komunikasi Kita selalu berkomunikasi dengan orang lain gitu Dalam hal apapun Kalau buat teman-teman yang penasaran Dan ingin belajar Gimana kak caranya kak? Pengen belajar Nah jadi Sebenarnya saya ada kelas online juga Tapi di bulan depan Jadi itu memang saya lebih fokus ke Bukan enggak sendiri sih Ada trainer lain juga Kita bakal sharing gimana sih caranya Melakukan presentasi yang menghipnosis Itu ada nama kelasnya Kelas online Hypnotic Presentation Wow Ntar kalau teman-teman yang pengen ini Pengen lihat-lihat Boleh lihat Cek di bio aja dulu Di bio ada kok linknya Oke Linknya untuk ini ya Untuk sebentar bulan depan itu ya kak Iya Tapi kalau teman-teman pengen Pengen cari-cari materi-materi yang mirip-mirip Gratis ada juga kak Hari minggu nanti Saya sama teman juga Bakal sharing gratis juga Kelas online gratis Tentang framing dan reframing Itu mengarah-mengarah ke sana juga Itu caranya gimana kak? Nanti lihat di profilnya kak Raka Ate ya Posting acaranya itu Atau gimana? Iya di follow aja di Instagram Nanti bakal ada di share infonya terus disitu kok Oke Sekarang belum Sekarang belum Sekarang belum diposting Saya juga dengar besok Kayaknya juga besok siang Ada telah tentang public speaking ya Betul ya? Oh iya bener-bener banget kak Besok siang ya Besok siang ya? Waduh Tapi Banyak ketahuan nih kayaknya ini Oh iya dong Apa namanya Kalau netizen itu memang kritis ya kak ya? Bener-bener Kalau untuk besok Public speaking Nggak mengandung pola Bahasa hipnotis ya kak? Atau gimana kak? Nggak ini basic-basic Dasar-dasarnya banget kak Oke Karena memang permintaan Dari panitianya Seperti itu Karena sesuai target marketnya mereka gitu Oke Jadi kak Raka nih sekarang Justru malah aktif banget Untuk jadi Pembicara ya Kak Raka ya Sering diminta ngisi Iya memang Jadi dari tahun 2014 Sudah mulai Jadi pembicara disitu kak Oh Mantap Lancar ya kak Raka ya Lancar-lancar Oke Oke Kak ini dari Indah Dwi Ratna Sari Kepake banget Apa itu? Ketik tipsnya Gitu Nah itu dia Dibilang apapun kena gitu Iya Itu bisa dikombinasiin lagi kan Kita bisa bikin Bisa bikin Apa ya Pilihan-pilihan versi kita sendiri Yang mungkin tadinya Nggak kepikiran gitu kan Oh iya Bisa saya praktekkan kak Oh iya Wah Mantap Nah lanjut lagi nih Tentang pola bahasa hipnotis nih Apa lagi nih kak Ketik tips yang tadi Ada yang namanya Yesep Yesep Apa tuh kak? Jadi mengarahkan seseorang Untuk mengatakan Iya berkali-kali gitu Walaupun nggak secara langsung Ya dia mengatakan Iya tapi Secara ininya Dipikirannya Oh iya Ibaratnya menyetujui Berkali-kali lah Membuat seseorang Menyetujui Pesan kita berkali-kali Contoh kak Jadi contohnya Contoh Contohnya Misalnya Kalau kita tadi bahas Suara saya Kedengaran kan Dengar Dengar Jelas kok Ya contoh kak Contoh Nah jadi gini Kalau tadi kan kita udah Bicara tentang presentasi ya Berarti kan Setuju nggak sih Kalau misalnya Presentasi ini Adalah Hal yang paling Ditakutkan banyak orang Terutama Polispeking Banyak orang yang Takut bicara di depan umum Sebenarnya kan Nah tapi akhirnya Ada kendala baru Ketika kita sudah berani Public speaking Ketika kita sudah berani Bicara di depan umum Ada kendala baru Itu tadi Kita sudah berani Tapi ternyata Apa yang kita sampaikan Belum tentu bisa diterima Orang lain ya kan Ya Nah berarti kan itu artinya Kita punya masalah baru Yang harus ditangani Bener nggak Bener Bener Nah karena punya masalah baru itu Makanya Bisa join di kelas Hipnotic presentation tadi Nah itu salah satu contoh itu kak Oh oke Jadi mengarahkan seseorang Iya Mengarahkan seseorang Untuk menyetujui pernyataan kita dulu Oke oke Kak Raka Kalau yang masalah Tapi Gimana kak Tapi ini Tapi ini Biasa kalau awal-awal ya Awal-awal bisa kaku banget Dan akhirnya Ini loh apa Jadi kaku Kaku banget Jadi pintar-pintar kita aja Ntar nyisipin di dalam obrolan gitu tuh Ini di copywriting Biasa dipakai-pakai juga nih Kalau nggak diiringi Dengan kepercayaan diri Malah takutnya nanti Malah jadi Buyar gitu ya kak ya Harus percaya diri Bener Bener Iya Kan saling Saling apa ya Saling berhubungan Iya Oke Kak Raka Saya pernah lihat Satu postingan kak Raka Saya agak lupa Apa itu kak Intinya Intinya gini Wah netizen tuh emang ya Super kepo ya kan Semua posting aja dicek Terus Waduh Waduh bahaya nih kak Bahaya nih Emang pabrik figure tuh bahaya ya Kalau posting apapunnya Penontonnya ribuan di luar sana Saya tuh pernah lihat Satu postingan Intinya semacam Mengarahkan jawaban Audiens juga kak Kayaknya apa ya Sesuatu yang Berkaitan dengan Malam Gelap Tapi nanti ujung-ujungnya Jawaban akhirnya apa ya Kelelawar tidur di malam hari Atau apa gitu loh kak Pernah kan posting kayak gitu kan Itu itu Pernah 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 Nah itu cuma Cara saya menjelaskan Dalam bentuk permainan aja Contohnya sebenarnya yang tadi ini kak Nyambungnya ke yang tadi ini Contoh Contoh realnya Oke Ya kan Kita mengarahkan seseorang Untuk ibaratnya dipikirannya itu Berpikir Malam 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 nih Misalnya contoh Lambut warnanya apa Hitam Alis mata warnanya Hitam Aspal jalanan warnanya Abu-abu Abu-abu Tapi kalau yang gelap banget Malam ya Ya Yang aja di hitam Kelelawar warnanya Hitam Kelelawar tidurnya Kapan Nah ini karena saya udah tau Jadi saya gak ngecepat Iya Nah itu Itu maksudnya Buat contoh Buat teman-teman yang Buat teman-teman yang belum liat Posingan saya Itu tadi kayak Karena Karena kalau begini kan Pasti ada delay juga kak Itu kan kita ngomong begitu Harus cepet-cepet Tak-tak-tak Ah Oke-oke Nah Kak Raka Ini ada kaitannya gak sih Dengan Maaf nih penipuan-penipuan Yang di luar sana kan Lewat telepon gitu kan Ngomongin biasanya cepat Mengarahkan orang untuk Ngomong Ya-ya-ya-ya Ada kaitannya gak sih Dengan pola bahasa hipnotis itu kak Ada ya Ada Ada Bahkan bukan Bukan cuma pola bahasa hipnotis Kalau saya bilang kak Jadi ketika orang tahu Psikologi dasar Dalam artian Kapan ini orang bakal ngeblank Dia bakal bisa melakukan seperti itu Yang penting dia percaya diri aja dulu Jadi kan Jadi sebenarnya yang seperti-seperti itu ya Tanpa kita belajar hipnotis Itu bisa Ketika dia tahu Kapan ini orang ini bakal ngeblank nih Tapi ya itu Percaya dirinya harus tinggi Oke Jadi gak perlu pakai Biasa Karena kan biasa gini Enggak Enggak harus dengan hipnotis Karena kan gini kak Yang seperti itu Biasanya memanfaatkan emosi kita Jadi emosi kita yang dipancing kak Enggak Entah misalnya Entah misalnya Kita dibikin ngerasa Panik Takut Yang penting logika kita Dibikin pasif dulu Ketika logika kita pasif Kita cenderung mengiakan Apa kata-kata orang itu tuh Biasanya seperti itu Nah itu tinggal timing-timingnya aja Si pelaku ini pintar-pintar Makanya Rata-rata cepat ngomongnya Supaya Orang lawan bicara itu Gak sempat nyikir biasanya ya Iya Tapi juga Ini kan kemungkinannya Juga gak selalu berhasil ya Katanya dari seratus Kaling hanya berapa aja Yang berhasil gitu ya kak Enggak Iya Karena dia harus observasi dulu Kira-kira mana orang yang mudah dipengaruhin Gitu Oke Berarti kesimpulannya Ketika emosi itu dominan Muncul Logika jadi terlumpuhkan ya kak Gitu ya Iya Karena kan ketika logika dan emosi beradu Kira-kira kalau dari kata ini gimana nih Ketika logika dan emosi beradu Kira-kira yang mana yang menang nih Tergantung situasinya sih kak Tapi kalau ngomong yang tadi Situasi seperti apa tuh Ketika tadi misalkan Kita ngomong situasi-situasi yang menegangkan Atau ketika Kan sering tuh teman-teman tuh Ditelepon terus Si penipunya ini ngomong Yang kaitannya dengan hal-hal yang emosional Contohnya misalkan Iya bener Anak kamu tuh lagi Masuk rumah sakit loh Jadi langsung Disitu kan emosi langsung cemas Panik otomatis Jadi ya akhirnya gak bisa dikira apa-apa Apalagi seorang ibu ya Kak Raka ya Apalagi seorang ibu ya Nalurinya ya Sepertinya pada situasi-situasi seperti itu Pasti emosi yang menang ya Bener-bener Makanya kan memang Seperti itu yang dicari kak Polanya Iya-iya Padahal nanti ketika Misalkan sudah beberapa jam kemudian Kalau dipikir lagi Iya ya ternyata saya tadi kok bodoh banget Kan orang akan kayak gitu ya kak ya Terus nanti biasanya Nanti Nggak usah jauh-jauh deh kan Nggak usah jauh-jauh Kalau kita ambil contoh keseharian ya Misalnya Pergalan remaja zaman sekarang Pacaran Selesai putusan Mungkin dia akhirnya baru mikir Kok kemarin aku bego banget Mutusin dia ya gitu ya Misalnya kan Pasti Pasti Selalu datang belakangan Kan sama seperti itu tuh Ketika kita misalnya Mutusin seseorang Emosi kita lagi tinggi tuh Logika jadi pasif Nah akhirnya disitu Prosesnya Jadi Jadi ketika intensitas emosi tinggi itu Ketika intensitas emosi tinggi itu Sebenernya pikiran bosadar kita Lagi aktif-aktifnya tuh kak Oh Jadi sugesti biasanya lebih terung Mudah masuk Oke Iya Jadi cenderung lebih mudah masuk Logikanya turun ya kak? Logikanya turun ya kak? Iya bener Logikanya turun Oke Nah karena kan biasa Biasa kan gini Biasa selain dibikin panik Awal-awal dibikin bingung dulu Misalnya ditepok Jadi orang salah Sangkanya gini Banyak yang bilang Kok aku ditepok Tiba-tiba hilang ingatan Sebenernya bukan ditepoknya itu kak Proses setelah itu gitu Oh Kan ada tuh biasa Kejahatan jalanan ditepok Ada yang ditepok Pundaknya tiba-tiba Ngasih barang Macem-macem Sebenernya prosesnya Bukan pas ditepoknya Setelah itu Ada komunikasi yang terjalin Cuma karena intensitas emosinya tinggi Mungkin ritme bicaranya cepat Akhirnya Pembicaraan itu terlupakan Karena kan Seseorang itu Cuma bisa berpikir Gak terlalu multitasking banget ya Beberapa aja 7 plus minus tuh lah tekniknya Jadi cuma 5 sampai 9 multitasking doang Lebih dari itu Kita kecenderungan Gak bisa berpikir Logis Jadi sugestinya lebih mudah masuk Makanya biasa Masih ingat gak Aku teman namamu nih Kamu dulu pernah punya teman Yang namanya Agus Masih ingat gak Bingung dia mikir Siapa ya Siapa Akhirnya ketika dia mikir Dia udah masukin sugesti tuh Jadinya Oke Menarik Jadi pintar-pintar ngalihin Pintar-pintar ngalihin Fokus orang sih Sebenernya Skillnya disitu Dan itu butuh keberanian Butuh percaya diri Oke Jadi tidak melulu Ini masalah ilmu hitam Black magic Tidak melulu soal itu ya kak ya Enggak Enggak sih Karena Karena gini kak Saya punya pengalaman menarik Waktu dulu di Kalimantan Saya pernah dikirim ke pedalaman juga sebenarnya Jadi saya punya pengalaman-pengalaman yang Mungkin hipnoterapi selain gak punya gitu Ya ya Oke Gimana tuh kak pengalamannya Boleh diceritain disini juga nih Ya kalau mendukung gak apa-apa sih Boleh Yang penting gak Yang penting gak serem-serem aja kak Gak terlalu serem sih Karena ini Bisa dibilang Ini juga kak Kalau misalnya Kalau kita bicara pola bahasa hipnosis Kan kita bicara bawah sadar ya Pikiran bawah sadar Ini ngaruhnya ke situ juga Nah ada yang namanya Placebo efek Kalau psikolog kan udah pasti tau tuh Efek placebo Nah itu yang saya terapkan ketika Saya harus dikirim ke pedalaman Ketika saya dikirim ke pedalaman dulu Orang-orang disana gak ada yang tau Hipnoterapis itu seperti apa Konselor terapis seperti apa Mereka taunya Kita sebagai orang pintar Yang bisa nyembuhin dia kak Ya Jadi waktu saya dikirim ke pedalaman Dipanggilnya mba Dipanggilnya ustad Dan sebagainya gitu Oke Nah akhirnya disitu Ya disitu yang saya terapkan Sebenernya Efek placebo Yang saya terapkan Karena Karena kita dipicu dengan waktu Kita Dalam satu hari itu Ada puluhan orang Yang harus kita tangani Ibaratnya di luar Di luar kendali kita juga Dan Dan masalahnya tuh unik-unik Jadi bukan masalah yang harus Ditangani dengan hipnoterapis sebenarnya Oke Ya akhirnya disitu Manfaatkan placebo efek Manfaatkan placebo efek Apa yang dia percayain aja gitu Jadi Jadi jatuhnya juga agak ke arah Jadi kayak dukun Jadinya dukun dadakan Untuk saat itu Yang dimaksud Yang dimaksud Yang dimaksud Kak Raka placebo efek Dalam hal ini tuh Apa nih Maksudnya Menyebarkan ini Semacam kabar Kesembuhannya itu Atau Atau gimana nih Kak Jadi kan Karena dia percayanya dukun Ini agak lonceng dari topik Tapi ini gak apa-apa ya Gak apa-apa sih Karena dia kan percayanya kita dukun Orang pintar Jadi Metode-metodenya mungkin Tidak seperti hipnoterapis Pada umumnya Untuk saat itu Di pedalaman saat itu Yang saya lakukan Lebih ke ngobrol-ngobrol santai Saya cari Saya gali informasinya dulu Setelah saya gali Baru disitu Kita menanamkan sugesti Secara gak langsung Dari apa yang dia percaya Jadi saya memberikan sugesti Manfaatkan otoritas saat itu sih sebenarnya Ya Karena dalam ilmu hipnoterapi Juga figur otoritas Sangat berpengaruh ya Kalau kita sudah Percaya Dan kita respek ke dia Kayaknya apapun yang dia omong Masuk ke diri kita ya Kak Salah benar Masalah belakangan Makanya kan Makanya iklan-iklan itu Selalu pakai Figur otoritas itu kan Iya Betul Misalnya iklan-iklan kesehatan Kita lihat orang pakai jiba putih Kita cenderung lebih mudah percaya Walaupun belum tentu dokter misalnya Belum tentu psikolog misalnya Secara bawah sadar Kita lebih mudah percaya Iya Kemudian juga ada Ada satu produk jamu kesehatan Juga menggunakan Pabrik-pabrik figur Yang sedang naik daun gitu ya Kak Untuk menyebarkan tren Nah iya Meskipun mungkin produknya biasa Tapi karena yang pakai Adalah orang hebat Jadi kita tersugesti gitu ya Mungkin ya Salah satunya ya Nah itu Tersugesti Sama Kan sebenarnya kan ada lima cara Kak Ada lima cara Untuk masuk Memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar Oke Apa tuh Kak Apa aja tuh Yang pertama tadi Figur otoritas Ketika kita sudah Melihat Apa ya Menerima pesan dari seorang Figur otoritas Itu udah jadi sugesti Buat kita Kak Sebenarnya Jadi kita lebih mudah percaya Tadi seperti Kakak bilang Makanya iklan-iklan pakai figur otoritas Nah yang kedua Itu repetisi Itu yang selain dilakukan iklan juga Diulang-ulang Karena ketika Makanya dulu ada Adopt Hitler Pernah bilang Kebohongan yang dikatakan berulang kali Akan menjadi sebuah kebenaran Iya Iya Betul Itu kan Itu kan Salah satu ini juga Kak Bisa dibilang Prinsip cuci otak sih Cuci otak Iya Betul Ini sama seperti Misalkan ketika kita Dengar sebuah lagu Awalnya kita gak suka Kita pedi Tapi karena terus Diulang-ulang terus Lama-lama kayak Kita malah jadi hapal gitu ya Kak Masuk ke dalam Nah iya bener Masuk ke bawah sadar kita langsung Iya Oke yang ketiga Jadi sugesti Yang ketiga itu Kelompok Identifikasi kelompok Ketika kita sudah berada Di suatu kelompok tertentu Secara otomatis Kita menganet belief Dan value yang ada Di kelompok tersebut Kak Makanya misalnya Itu prinsip-prinsip komunitas Juga kan biasanya Ini gabung di komunitas ini Jadi Perlakunya jadi seperti ini Kepertiannya jadi seperti ini Komunitas Korea-Korea Misalnya Komunitas apa gitu Jadi itu semuanya pengaruhin lagi Kepikiran bawah sadarnya Dia apa yang dikatakan komunitas itu Dia lebih cenderung Lebih mudah mempercayain Daripada di luar komunitasnya Oke Yang keempat Kak Yang keempat yang tadi sudah kita bahas Emosi yang intens Oh emosi yang intens Ketika intensitas emosi kita sudah tinggi Ya disitu Suggesti lebih mudah masuk Kak Makanya kan ketika dibangkitkan emosinya Iya Iya ketika dibangkitkan emosinya Apa yang dibicarain Lebih masuk-masuk aja Belakangan baru mikir gitu kan Iya betul Dibandingkan kita lagi sadar Secara sadar kayak gini ya Kak ya Maksudnya ya sadar juga Tapi maksudnya Misalkan ketika klien lagi Counseling gitu Akan lebih mudah untuk diajak Ngobrol atau disuggesti Ketika emosinya sudah keluar Mungkin lagi nangis Atau lagi apa Kayak gitu dibandingkan hanya Ngobrol-ngobrol biasa gitu ya Kak ya Nah iya benar Makanya kan biasakan kalau Kalau biasa Untuk sesi counseling kayak gitu Kan biasanya ada yang misalnya Kayak abreaksi kan Kliennya abreaksi ya Kita gak apa-apa Biarin abreaksi aja dulu gitu Sampai emosinya sudah Clear baru Ya Yang kelima apa Kak Raka? Yang kelima Kondisi hipnosis itu sendiri Kak Nah jadi seseorang ini dikondisikan Seseorang ini dikondisikan Untuk memasuki Gelombang otak hipnosis gitu Nah jadi hipnosis ini Sebenarnya mengkondisikan Kak Jadi kita setiap hari Selalu mengalami kondisi yang mirip Dengan kondisi-kondisi hipnosis Sebenarnya setiap hari Tapi kan itu secara alami Secara natural Nah hipnosis ini Mengkondisikan seseorang Supaya mengalami itu Oke Contohnya Contoh Kondisi hipnosis secara alami ya Iya Ketika kita nonton TV Kalau diukur dengan gelombang otak Itu gelombang otaknya sama Dengan ketika kita mengalami Kondisi hipnosis Dan minimal Minimal banget ya Minimal banget Ketika kita misalnya Baru tidur Itu proses dari sadar Ke tidur itu Kita pasti kelewatin Kondisi gelombang otak Alpa atau teta Itu gelombang otak Hipnosis tuh Jadi kita ketika Baru mau tidur Sama bangun tidur Itu pasti Ada kondisi dimana Kita lebih mudah menerima Sugesi Makanya kenapa Kalau belajar kan Biasanya ada Ini belajar ini Pas bangun tidur Ini subuh-subuh nih Kenapa? Karena pikiran Bahasa kita masih Lebih aktif banget Saat itu Kak Ini juga sama Seperti yang Hypnosleeping Dari orang tua Ke anak Ketika mau tidur Itu sama ya Kak Nah itu Hypnosleeping ke anak Kan momennya Dicari ketika Si anak ini Mau proses Tidur kan Tapi belum sampai Tidur banget Iya betul Oke Kak ini Ada yang mau Nanya dulu nih Kak Yogi 18 Dia Kalau yang Milton model Contohnya gimana ya Kak? Milton model Milton model itu Banyak banget Jadi Milton model Ada meta model Ada Milton model Itu banyak banget Cuma Saya paling suka nih Satu yang sering dipakai Sama Milton ini Sebenarnya nama orang Kak Ya Nah saya paling sering Satu Itu truisme Truisme Yang paling sering Jadi Truisme ini Mirip kayak Yeset Mirip-mirip Mirip-mirip Amma Yeset Kita membicarakan Kebenaran-kebenaran aja Hal yang gak bisa Ditolak orang Gitu Kak Oke Gitu sih Contohnya kayak Tadi yang kita Mungkin nanti untuk Pembahasan Nah mungkin Untuk pembahasan Lebih dalamnya Mungkin Nanti boleh di kelas Oke Belanjut di kelas Nanti ya Tapi ada Tapi Ada yang Ada yang Ada yang lebih menarik Sebenarnya dari Pola bahasa itu Kak Mumpung Takutnya ntar Abis nih Penggunaan Kata hubung Kak Oke Kayak gimana tuh Kak Menarik Kata hubung Dari satu kalimat Ketika ada satu kata yang diubah Itu bisa artinya Udah beda Kak Contoh Kak Contoh Contoh Mau ambil Fenomena sekarang Fenomena sekarang ini Paling banyak lagi Instagram live ya Live Instagram Boleh Sekarang Sekarang ini Banyak banget Orang yang live Instagram Tapi Bahasanya Misalnya Kurang mengedukasi Misalnya Kita ambil contoh aja ya Tapi Tapi bahasanya Kurang mengedukasi Misalnya Itu kita Kira-kira Kalau sekarang ini Fokusnya kemana tuh Sekarang ini Banyak banget yang live Tapi bahasanya Kurang mengedukasi nih Fokusnya ke Kurang mengedukasinya Nah bener Cuma kalau Tapi kalau kita diganti Kita ganti katanya ya Ini banyak banget yang live Walaupun bahasanya Kurang mengedukasi Fokusnya ke Ini Ini banyak banget nih Yang live nih Banyak banget Walaupun bahasanya Kurang mengedukasi nih Banyak Banyak banget yang live Banyak banget yang live kan Yang dirubah Cuma satu kata Tapi jadi walaupun Aduh menarik ya Yang tadi Yang awalnya tadi kan kita Yang awalnya tadi gini Wah ini banyak banget nih Tapi bahasanya Tapi itu Ditambah lagi dengan intonasi Dan lain sebagainya ya Ini kalau bicara Katanya aja Jadi Ini banyak banget nih Yang live Tapi bahasanya Kurang mengedukasi Orang fokus ke kata Setelah kata tapi-nya itu Secara bawah sadar Dia akan terfokus ke situ kak Oh oke Tapi kalau Tapi kalau kita ganti misalnya Tapi kalau kita ganti misalnya Tidak masalah Tinggal yang mananya yang mau kita ganti gitu Contohnya kalau walaupun di depan gimana Yang tadi yang kalimat yang kedua Yang tadi yang kalimat yang kedua Ini banyak yang live nih Meskipun bahasanya kurang mengedukasi tadi Kenapa saya fokusnya di kalimat yang pertama kak Kenapa Kenapa Tadi kan Contoh yang kedua Karena 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 meskipunnya itu Orang secara bawah sadar Akan Apa ya Terfokus ke kata sebelum meskipun itu Berarti Meskipun ini nih Meskipun ini nih Meskipun gini Itu kata meskipun itu menarik Bawah sadar kita untuk lebih tertarik ke yang awal Berarti ada sesuatu yang lebih wah Sebelum kata meskipun ini gitu Jadi cuma merubah satu kata Tapi kalau kita ganti lagi kak Kalau kita ganti lagi satu kata misalnya Ini banyak yang live Dan bahasanya kurang mengedukasi Kira-kira gimana Fokusnya sekarang Bentar-bentar Fokusnya kemana ya Ini banyak banget yang live Dan bahasanya kurang mengedukasi Fokus ke dua-duanya Kalimat pertama dan kalimat sesudah kata dan Nah itu bener Karena kata dan itu menguatkan statement pertama dan kata-kata kedua Kenapa kata dan kenapa kak Kata dan itu menguatkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya gitu Sama kuatnya gitu dia Nah itu makanya tadi Iya makanya tadi Kalau kita tahu pola bahasa Kan kita tahu penggunaan-penggunaan seperti itu Kita mau fokusnya ke yang mana Dari satu kalimat itu cuma ngubah Satu kata-satu kata Respon kita pasti beda kan Kita mikirnya udah beda Emosi yang kita rasain juga beda tuh Akhirnya ketika Pikiran sama emosi kita beda Perilaku kita juga ikut beda Ini penting banget ya untuk penggunaan bahasa iklan Copywriting dan lain sebagainya ya kak ya Tergantung kita kan mau nanamkan sudisnya tuh beratnya ke arah yang mana gitu kan Pesannya lebih diberatkan ke yang mana gitu Oh jangan-jangan selama ini Kata-kata iklan tuh banyak sekali Tapi mungkin belum bener-bener kena disasaran ya Sehingga hasilnya pun belum maksimal ya kak ya Bisa jadi Karena kalau kita bicara masalah iklan Itu faktornya udah lebih banyak lagi Sebenernya Dari komunikasi visualnya Dari ibaratnya desain Desain itu kan salah satu bentuk komunikasi juga itu kak Betul Jadi walaupun gimana dengan desainnya Itu ada pesan terselubungnya lagi gitu Kayak psikologi warna kan ada tuh Psikologi warna Iya Jadi kalau bahasanya bakal lebih luas sih Kak Raka nih dulu belajar ilmu psikologi juga kak Ada yang nanya gitu ya Iya belajar juga Enggak sih saya yang nanya Karena memang tertariknya di psikologi itu kak Oke Lalu pernah belajar secara formal gitu kak atau? Pernah Saya dulu pernah kuliah psikologi Cuma memang karena Apa ya Enggak menjawab penasaran saya waktu di sana Jadi Enggak selesai sih kuliahnya memang Oh Oke Jadi Jadi saya memang belajar psikologi Saya pernah kuliah di psikologi Cuma karena Dari masa kuliah udah aktif di luar Macem-macem di luar gitu Kampusnya malah terbengkalai Yaudah akhirnya saya memutuskan Lebih fokus di luar aja gitu Daripada di kampus gitu Oke oke Kak Raka ada pertanyaan lagi nih Kak Raka mau tanya dalam dunia hipnosis Apa yang dimaksud dengan menguasai alam bawah sadar Terima kasih Kak Raka Waduh Aduh Ini pembahasan sendiri juga aja ya Kak ya Panjang nih ya Panjang nih Panjang ya Jadi Jadi sebenarnya yang kata-kata itu sebenarnya udah Udah banyak orang salah kapra sih Kak Bukan alam bawah sadar sebenarnya Iya Tapi pikiran bawah sadar Pikiran bawah sadar Karena kalau kita bicara alam Kata alam aja kan Konteksnya udah beda tuh Alam ya berarti ya Seisinya ini ya alam gitu kan Makanya yang kita pakai sebenarnya bukan alam bawah sadar Tapi pikiran bawah sadar Jadi secara sederhana Kalau diartikan pikiran bawah sadar ini Pikiran yang bekerjanya secara lebih otomatis gitu Hmm oke Jadi Jadi kalau Jadi bisa diibaratkan ketika kita Pikiran bawah sadar kita pasif Aktif Itu semuanya itu ada di situ Pikiran bawah sadar itu gudangnya memori Gudangnya belief Gudangnya value Hmm Hmm Jadi semua informasi yang kita terima Semua informasi yang kita terima selama kita hidup Masuknya ke pikiran bawah sadar Gimana cara menguasainya? Ya belajar tentang cara kerja pikiran Oke supaya bisa mengaksesnya dengan mudah Kapanpun dibutuhkan gitu ya kak ya Iya Nggak harus hipnosis kok Nggak harus hipnosis Yang penting kita tahu Gimana cara pikiran kita bekerja gitu Saya tertarik dengan psikologi kan gitu juga dulu kak Karena mempelajari Gimana cara manusia berperilaku Gimana cara kerja pikiran gitu Hmm oke Terus ini ada pertanyaan lagi nih kak Dari Edo Setia Pola hipnotis itu apa ya kak? Ya dari tadi ya kita bicara Wah ini nggak nyimak Ini tidak nyimak dari awal sepertinya Pola hipnotis Iya ya Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan sederhana aja ya Pola yang itu pola bahasa hipnotis Pola bahasa hipnotis ini adalah sebuah pola-pola komunikasi Yang supaya ketika kita menyampaikan informasi Menyampaikan komunikasi kita Itu lebih mudah diterima oleh lawan bicara kita Sederhananya sih seperti itu Oke Karena gini kak Kalau kita bicara hipnosis Itu bukan tentang kayak Nggak selalu tentang hiburan Nggak selalu tentang ilmu-ilmu hitam yang kayak dipikirkan orang Tapi Hipnosis ini kalau saya bilang Ilmu komunikasi dan psikologi Ya Soalnya sekolah ngeblankan dua ini gitu Iya betul-betul Oh iya kak Tapi sebetulnya pola bahasa hipnotis Atau hipnotis sih sebetulnya kak Sering banyak orang Maksudnya kan hipnosis Cuma saya kan Saya ngikutin apa ya Anggapan orang aja Oh oke Sebenarnya hipnosis Pola bahasa Jadi gini Pola bahasa Jadi hipnosis Hipnosis ini ilmunya Tapi hipnotis itu orangnya kak Oke ya Mudah-mudahan teman-teman juga terserahkan Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ya ilmunya itu hipnosis Orangnya kayak saya disebutnya hipnotis gitu Hipnotis atau hipnoterapis Misalnya kalau untuk fokus ke terapi Cuma karena kita ngikutin persepsi orang aja Kita pakainya hipnotis Pinter banget nih kak Raka Udah menguasai ilmu kayak gitu Jadi jago ya Lebih jago komunikasi ya kak ya Lumayan lumayan Tapi di dalam Pola bahasa hipnosis sendiri kan Sebetulnya bukan hanya Kata-kata yang secara verbal ya kak ya Yang termasuk ya Tapi mungkin ekspresi yang non-verbal Kemudian gambar-gambar visual Itu juga termasuk ya sebetulnya ya kak Termasuk termasuk Jadi kan bisa dikatakan Ya tadi itu Pola bahasa atau pola komunikasi Yang lebih mudah diterima pikiran bawah sadar kita Begitu juga dengan simbol-simbol Simbol-simbol kan lebih mudah diterima Sama pikiran bawah sadar kita Ya ya Makanya Makanya misalnya gini nih Buat teman-teman Coba deh teman-teman Jangan pikirkan Ada seekor gajah warna biru Pake topikoboy warna pink Pake sepatu boot Walaupun dibilang jangan pikirkan Itu pasti sepintas muncul Baru tuh menghilang pikirannya Iya ya Karena kata jangan itu Malah justru Orang fokus ke kata setelah jangan gitu ya kak ya Iya karena Karena sederhananya gini Bahasa otak itu bahasa simbol Jadi otak itu memunculkan simbol Jadi jangannya jangan apa nih Jangan nakal ya Otak memunculkan simbol Anak nakal itu seperti apa gitu Jadi bahasa otak Bahasa pikiran bawah sadar bahasa simbol Dengan adanya kata jangan Malah orang semakin memikirkan ya Kalimat yang sesuai kata-kata gitu ya kak ya Iya Karena kalimat setelah kata itu Kan itu kan Bisa merepresentasikan apa ya Simbol Simbol tertentu Misalnya jangan nakal Otak kita akan nangkap Nakal itu seperti apa sih Oh nakal ini lempar-lempar barang sembarangan Misalnya Nakal ini gangguin orang misalnya Jadi pikiran bawah sadar Kita malah mencari Mencari apa ya Skenario simbolnya itu Dari nakal itu apa sih Apa yang dimaksud nakal gitu Ketika kita bilang jangan Malah dia memunculkan informasi itu Iya ini kepake banget juga Dalam ilmu parenting ya Banyak orang tua ngomong Kamu tuh jangan nakal Jangan boros Jangan begini Jangan begitu Akhirnya tertangkap yang terjadi malah Ya kata-katanya Sesudah kata jangan tadi ya Akhirnya malah muncul Iya benar-benar Pertanyaan bahwa pikiran bawah sadar itu suka Bukan suka ya Pikiran bawah sadar itu mekanismenya menolak kata-kata yang pola negatif tadi karena gak bisa membedakan ya Jangan Tidak Gitu ya kak ya Nah makanya Makanya yang kita Lakukan Makanya kalau kita lihatnya bukan sebenarnya disitu Bukan karena pikiran bawah sadar menolak Tapi lebih tepatnya mungkin kita mengibarkan pikiran bawah sadar ini menggunakan bahasa simbol untuk berkomunikasi Jadi kita Jadi pikiran bawah sadar kita akan memunculkan simbol-simbol setelah kata-kata yang tidak ada simbolnya gitu Kata jangan kan simbolnya apa coba Walaupun larangan kan larangan tapi setelah simbol itu ada gambaran perilakunya gitu Nah itu Ya oke siap kak Kak ini ada pertanyaan lagi Apakah pola hipnosis bisa digunakan untuk diri sendiri supaya pemikiran kita menjadi maju dalam berbagai hal Ini juga tinggal Bisa-bisa banget Karena Bisa ya kak Oh iya Bisa jadi gini nih Pola bahasa hipnosis itu Terkadang Kata-kata yang kita ucapkan itu Mengalirin apa yang kita rasain kak Paling-paling banyak gini nih Bisa cewek Cewek abis diputusin cowok Semua cowok sama aja Semua cowok sama aja Iya iya Itu kan itu kan kita udah menggunakan pola general banget Pola generalisasi Mengeneralisasikan yang meratakan semua orang tuh Tapi Tapi kalau kita cari ke diri kita sendiri bener gak sih Semua orang Semua cowok itu sama gitu Atau misalnya semua orang gak ada yang suka sama aku Biasa kalau orang lagi ngalamin Stress Atau depresi ringan Pasti dia ngerasanya gitu Semua orang gak ada yang suka sama aku nih Semua orang gak ada yang mendukung aku Tapi kalau kita gali lagi gitu kak Bener gak sih Semua orang yang ada di dunia ini Gak suka sama kita Bener gak Iya iya Semua orang gak ada yang peduli sama kita Kan kita aja gak kenal semua orang gitu kan Setelah dicari oh ternyata Orang-orang yang ada di daerah Tempat tinggalnya dia gitu kan Oh di daerah tempatnya tinggal dia Misalnya lingkungan sekolahnya Atau lingkungan kampus Bener gak Semua yang ada di kampus itu gak suka sama dia Kita gali-gali lagi Oh ternyata cuma Yang di jurusan Yang satu jurusan sama kita Digali lagi ternyata cuma yang satu kelas Ternyata cuma yang satu angkatan Jadi Ketika kita sudah tahu akar masalahnya Ternyata oh masalah kita Sebenarnya bukan di semua orang Tapi masalah kita cuma di dua orang ini misalnya Dua orang teman sekelas kita Ketika kita Mengubah self-talk itu Dari pola bahasa yang terlalu general Itu emosi kita akan berubah Dan perilaku kita juga bisa berubah Ah Oke Mungkin ini juga ya Dari menjawab pertanyaannya ya Jadi Pola hipnosis Dan bisa digunakan untuk juga Mungkin lebih meningkatkan potensi diri kita Atau Apa ya Lebih mengembangkan diri kita Bisa gak kak Pola bahasa hipnosis ini Bisa 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 banget Bisa ya Karena kan dari pola Bisa Iya dari kata-kata yang kita gunakan tadi kak Kata-kata yang ingin gunakan tadi Kayak tadi semua cowok Semua orang Tidak gak suka sama saya Itu kan Gak betul-betul seperti itu Ketika kita bisa menggali Oh ternyata gak semua orang tadi Polanya udah berubah Jadi penggunaan satu kata Semua Satu kata aja Cuma penggunaan kata semua Bisa berubah Emosi kita Perlaku kita Oke Jadi lebih ke menyadari sih Menyadari penggunaan Lebih ke penggunaannya ke diri sendiri Lebih menyadari penggunaan Kata-kata yang kita ucapkan Apa kata-kata yang kita pikirkan sih Iya Betul-betul Hati-hati ya kak ya Karena apapun yang kita pikirkan Takutnya itu akan masuk ya Kepikiran bahwa sadar juga ya Mempengaruhi emosi kita ya Iya Iya maksudnya Itu jadi Jadi labeling sendiri kan Karena kan kebanyakan labeling Kadang belum tentu orang yang memberikan Tapi bisa jadi kita sendiri Yang label diri kita sendiri Contohnya gini kak Bahasan hangat banget Tentang introvert Ah oke Introvert Saya sebenarnya introvert loh kak Tapi jadi public speaker Gitu ya kak ya Iya Itu kan kalau orang mikir kan Introvert gak bisa bicara depan umumnya Ya udah Bayarin aja gitu kan Jadi labelnya sendiri gitu loh Betul-betul Wah ini kita bisa ngebahas introvert lagi nih next time Seru-seru-seru kak Contoh yang membuat motivasi diri Contohnya apa kak Ini dari bagus art Contoh ya Contoh sharing dari saya sendiri ya Mas Bagus ya Dulu di waktu kecil Saya selalu punya satu bilir Satu prinsip bahwa Saya gak pinter dalam bidang matematika Gak bisa komputer Dan pelajaran hitung-hitungan logis Saya pasti payah gitu Dari dulu itu kepercayaan yang saya megang Entah karena pengalaman apa Mungkin juga karena pengaruh lingkungan Juga karena pengaruh Dulu saya belajar hitung Saya terlambat dibandingkan teman-teman saya Tapi ketika kuliah Begitu saya sadar bahwa Gak bagus ya kalau saya punya pemikiran kayak gini ya Apalagi kita belajar psikologi kan gitu Akhirnya kalimat itu saya rubah gitu Caranya gimana Saya mulai mengambil keputusan Dan mulai ngomong Nge-self talk ke diri saya sendiri Saya gak payah kok dalam bidang itu Kalau teman saya bisa dapet nilai bagus Kalau mereka mampu Berarti saya juga mampu Sejak itu semua realita berubah Tapi mudah-mudahan menjawab juga ya Untuk mas bagus ya Jadi ini salah satu contoh memotivasi diri Coba cek deh Kepercayaan Anda yang melemahkan diri Anda Anda rubah aja kepercayaannya Mulai dengan berubah kepercayaan Hidup Anda pun akan ikut berubah kok Kak tinggal sebentar Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung Terima kasih juga buat siapa